Tak cuma menyapa Natasha Wilona dan Teresia, namun Feral juga menyapa Elina Joerg dan sang kekasih yang ikut berhadir di sana. Namun, pertemuan tersebut hanya berlangsung singkat sebab Feral Bramasta buru-buru pamitan untuk membagikan tiket bioskop kepada teman-temannya. Aku bantuin bagi-bagi ini dulu ya, ujar Feral Bramasta. Sikap berbeda Feral Bramasta kini tampak menjaga jarak dari Natasha Wilona. Bangga SM sikap hormat tesantunnya KM Rel sama Mami Wilo. Tetaplah begini ya Rel Ang Yege baik hati tulus, humble, bertem dengan siapa SJ Yege membawa hal positif. Komentar netizen. Kok sekarang Feral sama Wilona kelihatan agak jaga jarak ya? Aki berharap semoga Feral sama Wilona. Baik, saja dan hubungan mereka baik langgeng sampai ke jenjang Yege lebih serius. Amin, amin, komentar netizen berikutnya. Terbaca dokter gerak gerik, G sehangat seperti waktu liburan bulan dua lalu. Apapun Yege jadi tetap jaga silaturahmi Yeka Wilfer. Latasha menghindari kamera, takut ada gosip MCM 2 Yeka, komentar netizen lainnya. Tetapi Wilona dan Feral walau sudah putus tetap menjaga hati satu sama lain, bahkan keduanya hingga kini masih berteman baik. Walau kini masih menjaga jarak, setidaknya Feral Bramasta bisa menerima Wilona dan saling sapa maupun silaturahmi ke keluarga dan ke Natasha Wilonanya juga. Bahkan Wilona pernah mengatakan jodoh tidak ada yang tahu, bisa jadi berjodoh dengan mantan, atau bisa jadi mendapatkan pasangan yang baru. Wilona menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena menurutnya yang akan jadi jodohnya kelak adalah orang siapapun, asal bertanggung jawab dan punya kepribadian yang baik, serta iman yang kuat terhadap agamanya. Ketika serius menjalani sebuah hubungan, tentu tidak ada-ada yang berniat mengakhirnya. Bahkan mungkin ada yang sudah mengenal baik keluarga dan kerabat dekat mantan pasangan. Natasha Wilona berperan sebagai Nadhira dalam serial web, Dikta Hukum. Diceritakan, Nadhira merupakan pelajar SMA. Natasha Wilona sebisa mungkin masuk ke dalam peran yang telah dipercayakan kepadanya. Sebenarnya bukan aku yang nentuin, semua piur dari prosedur. Apa rahasia awet muda? Karena masih muda juga sih. Pas aku dapat tawaran selalu berusaha masuk ke karakter itu supaya penonton percaya. Natasha masih anak SMA, kata Natasha Wilona saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Natasha mengaku, ini bukan pertama kali memerankan anak SMA. Hanya saja, ada yang berbeda dari karakter Nadhira. Menurut Natasha Wilona, karakternya lebih realistis dan menggambarkan sisi lain karakter anak SMA.